Iurannya dibawarkan perusahaan Setelah peserta tersebut meninggal Maka dari perusahaan akan melaporkan ke kantor BPJS Untuk dihentikan iurannya Nah, perubahannya menjadi peserta mandiri Itu harus melapor kembali ke kantor BPJS Tapi yang melaporkan adalah anggota keluarga yang ada Yang akan berubah menjadi peserta mandiri Silahkan, bisa Jadi itu prosesnya registrasi Nah, itu registrasi menjadi peserta mandiri Itu kelas yang dibilih dikembalikan kepada peserta Mampunya itu di kelas berapa? Bisa Jadi perhitungan perubahan kelas satu tahun itu adalah Apabila dia dari awal mendaftar sampai dengan sekarang Itu adalah peserta mandiri Tapi ketika misalnya dia adalah perubahan dari perusahaan Menjadi peserta mandiri Maka ketika awal registrasi menjadi peserta mandiri itu Dia bisa memilih kelas yang sesuai dengan kemampuannya Kemungkinan seperti itu Jadi kalau kondisinya tengah-tengah mau pindah Maka dia harus menemukan satu tahun dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!